oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan bang didai channel perjalanan bang didai yang suka intip-intip rumah orang ya perumahan-perumahan komersil ataupun subsidi yang ada di kota tanggerang dan sekitarnya nah teman-teman saat ini bang didai sedang berada di jalan raya cadas kukun yang mau mengarah ke cadas ya hari ini hari kamis tanggal 9 Mei tahun 2024 bang didai mau coba masuk lagi ke perumahan kota sutra salah satu rumah atau perumahan favorit bang didai ya kota sutra kenapa? wah kalau lihat dari fisik bangunannya luar biasa teman-teman cakep materialnya gak kaleng-kaleng ya developernya insyaallah sudah terpercaya nah sekarang yuk kita intip lagi progressnya udah sampai mana nah ini kita lewatin gerbang batavia juga ya nah ini dia teman-teman weh coming soon spot center dan playground di kota sutra masyaallah nah ini dia teman-teman ya gerbangnya ini bang didai suka sekali ya nah jembatannya nah ini dia kota sutra masyaallah yuk kita intip-intip progressnya siapa tahu ada info-info terbaru jadi teman-teman bisa jadikan referensi juga ya wah ini mau dibangun spot center ya teman-teman mantep nih wuh liat ya wih liat ya teman-teman ya hari ini hari libur kita bisa masuk lagi ke kota sutra itu sudah bikin seneng bang didai ya nah hari ini teman-teman bang didai akan tunjukin salah satu klaster yang ada di kota sutra yaitu klaster sakura teman-teman ya nah teman-teman dari namanya aja udah tahu ya sakura ya sakura itu bukan dari daerah wonosobo ya sakura berarti udah kebayang dah ya ini mungkin mirip-mirip jepang gitu ya lihat teman-teman ya jalanannya luar biasa beton lebarnya kurang lebih 20 meter kali ya sudah ada jogging track ya atau buat jalan kaki kanan kirinya masya Allah nah ini tipe albizia ya atau klaster albizia bang didai sudah buatkan ya sudah ada kolom renangnya buat warga jadi pasum-pasumnya keren banget kolom renang khusus warganya ya khusus penghuni albizia nah kalau tipe atau klaster sakura ini memang tidak ada kolom renangnya ya yang ada kolom renangnya itu menurut informasi albizia dan rotterdam nanti ya nah ini klaster blosom ya blosom belum pernah bang didai masukin nanti kalau ada waktu bang didai akan coba minta izin untuk masuk ke dalamnya ya nah keunggulan dari klaster sakura nah ini dia ada di pinggir jalan utama teman-teman ya gak banyak unitnya terbatas kurang lebih hanya ada 80-90 unit kurang lebih ya jadi ya cepet-cepetan aja sama orang yang tertarik dengan klaster sakura ini ya nah ini dari sini aja udah ketahuan masya Allah tempatnya rumahnya wih jadi yuk kita masuk yuk tipe sakura selamat pagi bapak dengan buen mari pak teman-teman ini gerbang masuk dan keluar penghuni ya tipe sakura di sebelah kiri bang didai atau sebelah kanan pintu masuk ini perumahan atau klaster sakura yang sedang berproges teman-teman sedang proses pembangunan ini sudah ada berapa unit yang sudah terbangun kalau teman-teman lihat disini ada tabung warna hijau ini adalah jaringan fiber optik ya teman-teman ya jadi semuanya ini sudah menggunakan underground teman-teman tidak ada lagi kabel udara yang bikin kusut lingkungan dan ini drainasenya juga sudah tertutup ya menggunakan unit tertutup nah inilah lokasi dari klaster sakura teman-teman nah kita coba lihat rumah contohnya yuk kita masuk siapa tahu ini jadi inspirasi juga buat teman-teman yang mau punya rumah di kota sutra tipe sakura oke teman-teman di hadapan bang didai ini adalah rumah contoh dari klaster sakura ini luas bangunannya ini ada 78 meter persegi ya ada dua karpot lihat karpotnya ini sudah menggunakan batu alam ya drainasenya sudah unit dan tertutup sudah ada jaringan internet menggunakan fiber optik kabel-kabelnya tidak ada kabel udara ini sudah ada kanopi oke kita masuk ya luas banget nih oke kita masuk nah ini kusen-kusennya menggunakan aluminium ya teman-temannya ada teras kurang lebih sekitar 70 cm nah ini ding-ding di sebelah kanan rumah ini menggunakan batu alam ya ada jendelanya juga dengan menggunakan aluminium kita masuk ya oke assalamualaikum nah ini pintunya teman-teman ini pintunya kayu ya bukan ini sudah smart lock ini sudah smart door ya teman-temannya jadi penggunakan finger biasanya nah ini lihat teman-temannya ruang kamunya ibu mau kesut nah ini living room nya teman-teman cukup ya ini teman-teman bisa lihat sendiri rumah contohnya dan lihat nih langit-langitnya di sebelah living room ada ruang dapur kering ya ada tempat cuci piringnya juga nah ini teman-teman bisa contoh ya kalau teman-teman ngambil rumah di sini contohnya seperti ini lah ya nah sebelum masuk ke kamar kita coba lihat ke belakang nah ini teman-teman belakangnya ya ini ada pintu barangkali teman-teman nanti ke bagian yang hook atau bagian sudut ya ada pintunya buat keluarnya juga ya oke disini ada void teman-teman ada void jadi pencahayaan dan udaranya sirkulasi udaranya juga cukup bagus oh gila ya kalau rumah dari netrover emas ya ini ada sliding door ya ini sliding door nih oke jadi cukup nih sliding door kemudian oh ini bisa dimanfaatkan buat kamar ya teman-teman ya bisa dimanfaatkan buat kamar tamu kamar anak luar biasa teman-teman ya dan oh saya baru paham ya kenapa dinamain ini Kakura ya ini pintunya sliding ya teman-teman jadi memang kalau orang Jepang kan rata-rata pintunya sliding ya ada di kanan kiri nih pintunya dapat pintu sliding dan ini sepertinya ada pintu yang berkamiflase dengan dinding ya coba kita lihat oh iya bener ini adalah kamar mandi teman-teman di sini lantai bawahnya ada kamar mandi dengan kloset duduk ya sudah dari toto pula dah lu redup ada showernya nah stafel ini tetap ada di bawah tangga sepertinya ya pencahaya nya memang sengaja dibuat redup ya untuk kamar mandi oke nah nih ada partisi-partisinya juga bisa dimanfaatkan buat gudang ya teman-teman sebelum naik ke lantai dua ini bisa dimanfaatkan buat gudang ya oke kita naik ke lantai dua nah di anak tangga empat kita bisa melihat jendela nih teman-teman bisa mantau bagian depannya oke nah ini di lantai duanya nah teman-teman bisa lihat sendiri Masya Allah cuma contohnya sebelum masuk kamar utama kita lihat kamar anaknya dulu ya Masya Allah ini kamar anaknya cukup luas ya apalagi dikasih cermin-cermin ya jadi nampak luas sekali ini lebarnya atau luasannya kurang lebih 3x3 ya lubang di daerah sana dan disini di kamar anak juga ternyata ada bisa dibilang balkon ya teman-teman ini udah pintu nah nanti teman-teman supaya safety dikasih pegangan ya atau nanti dikasih tralis ya ini bisa dimanfaatkan buat ruang berjemur pakaian juga bisa buat naruh-naruh outdoor AC mungkin luar biasa teman-teman dan di kamar anak ada kamar mandi privasinya juga loh ya luar biasa teman-teman 30 kali 2 meter ya 180 ya nah 130 kali 180 meter mungkin di kamar mandi atau kamar bathroom nya di kamar anak ya buat ya sudah ada shower nya juga dindingnya full keramik di atasnya dan ada jendelanya pula bener-bener ya siapa yang ngekafengnya punya rumah disini dan kita masuk ke master bedroom nah ini dia master bedroom nya luar biasa ini luas banget mungkin ukuran empat kali empat mungkin ya teman-temannya dengan lantai model-model kayu begini luas luar biasa ya itu ke sakura wuuh 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 juga luas sekali dengan ukuran kurang lebih satu setengah kali 1,8 ini belum dikasih pintu ya karena memang masih unit contoh lagi kalau dikasih kaca begini jadi nampak lebih luas lagi Masya Allah oke teman-teman Bang Didai barusan kita lihat rumah contoh dari kluster sakura ini luar biasa ya siapa yang enggak pengen punya rumah di sini rumah dengan luasan 60 meter persegi lebar 5 panjang 12 udah secantik ini luar biasa ada tiga kamar tiga kamar tidur tiga kamar mandi pula nah ini mumpung lagi di sini kebetulan Bang Dida ini sempat minta izin dengan ibu en selaku marketing dari kota Sutra sekalian aja ya kita tanya-tanya biar teman-teman bisa lebih detail lagi nih kalau pengen punya rumah di sini tuh gimana sih syarat-syaratnya apa aja yang harus disiapkan untuk konsumen ya ya kita tanya-tanya ya ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan ibu en ya selaku marketing marketing betul marketing Oke ini buen luar biasa rumah contoh dari tipe sakura ini ya gue kalau boleh tahu ini untuk harganya Bu ya kita bicara harga dulu berapa sih untuk harga itu kita masih digesarkan 700an Pak ya untuk bisa kita kan banyak pola bayar misalkan mau kayak satu kali kita juga bisa kalau mau cash bertahap kita juga bisa kebetulan untuk unit kita inden jadi masih bisa berhatian bertahap sampai 24 bulan nanti dicicil jadi dari harga nah tidak paling dikurang dikurangin buku ini aja di harga nanti habis itu tinggal kita dibagi mau fleksibel aja kalau kita mau beda di depan bayarnya boleh mau fleksibel jadi misalkan mau dibagi rata nih sisanya juga boleh misalnya di harga kita tinggal bagi aja sampai 24 bulan itu bisa atau iya atau kalau misalkan mau pakai KPR kita juga bisa kebetulan kalau KPR kita ringan ada DP DP kita DP itu minima 10% minima 10% kemudian bisa dicicil pula Pak bisa dicicil sampai 18 bulan jadi depannya betul jadi DP 10% nanti kita bagi 18 bulan begitulah kebetulan untuk saat ini kita lagi ada program pemerintah nih Pak ada free PPN 11% Nah jadi itu ringan banget nih nanti konsumennya jadi kalau misalkan beli rencana pengen KPR kita dari free PPN ini 11% kita bisa dialokasikan ke DP kita bisa buat biaya akad juga kita bisa kemudian untuk cashback juga kita bisa Pak jadi misalkan nanti Bapak sedia aja uang 5 juta untuk booking fee selanjutnya all-in jadi nggak perlu bayar apapun lagi karena kita semua dari DP biaya akad ngambilnya di PPN semua Pak gitu atau Bapak masih misalkan udah ada sedia uang ya udah ada dana untuk bayar DP taruhlah 10% misalkan sekitar 80 juta lah kita hitung kasarnya nah nanti berarti PPNnya masih full dong Bapak masih dapat PPN 10% itu bisa di cashbackin nanti setelah akad Bapak bisa dapat cashback PPN yang 11% tadi gitu gila ya ini temen-temen lagi ada promo manfaatin aja masa promonya ah kau boleh tahu lagi nih Bu ini tipe Sakura kan sepertinya eklusif banget ya Iya betul ada berapa unit sih Bu kita kebetulan untuk Sakura itu unitnya nggak banyak cuma 88 unit jadi yang udah terjual sekitar 20% lah ya sisanya kita masih on-progress bagus juga untuk pembangunan jadi masih ada kesempatan lah misalkan nanti rekan-rekan ada yang pengen atau yang minatlah tertarik mau beli di sini bisa nanti kita bisa bantu itu masih ada begitu banyak keuntungan juga sih Pak kalau misalkan kita mau beli di kota Sutra ya keuntungannya salah satunya nih di plopernya kita udah terpercaya jadi pengembangnya kita terpercaya dari mas group ya kemudian untuk fasilitas kita lengkap ini nanti rencana mau ada kayak sport center kita ada kolam renang segala mas kita ada taman bermain juga kita ada kemudian untuk lokasi kita strategis dekat dengan sarana umum dengan sarana transportasi ke bandara atau ke oh iya ke tol juga deket sama stasiun kita juga deket tempat iya untuk aman itu dijamin 24 jam seperti one gate system jadi keluar masuk kita di satu pintu jadi nggak usah khawatir orang luar masuk bebas itu nggak bisa kita ada segitu 24 jam kemudian air kita sudah bersih airnya di PDIM jadi Bapak nggak perlu ngebor lagi segala macam pakai tanah kita udah pakai air PDIM udah dijamin bersih eh nggak bisa ngomong tapi yang jelas luar biasa banget teman-teman kemudian udah rumahnya keren banget kemudian fasilitas-fasilitasnya juga support banget air sudah PDIM deket ke bandara deket ke tol gerbang tol Cikupa ya deket dengan stasiun kereta api Tangerang luar biasa teman-teman apalagi nanti diproyeksikan ada tol rajek ya itu tambah makin mantep aja nih bisa jadi investasi juga karena harganya pasti akan selalu naik ya harga properti itu Oke apalagi satu lagi saya mau nanya yang biasa ditanyain oleh orang-orang Bu kalau untuk kualitas ya yang pasti kita udah double linding bata merah ya betul double linding kemudian kita eh fondasinya juga pakai tiang panjang Pak jadi nggak perlu pakai batu kali lagi jadi kita udah tiang panjang jadi misalkan nanti amit-amit ya kalau misalkan nanti kita ada kayak gemba bumi Allah segala macem bencana alam Insya Allah lebih aman lah nanti karena kita tiang panjang atau minipel kalau iya tuh itu banyak keunggulannya banyak untungannya banyak keunggulannya juga Oke teman-teman ini ngumpul masih ada tempat ya di klaster kota sutra bukan hanya di klaster sakura aja barangkali teman-teman mau ngambil di klaster klaster lainnya ada klaster Rotterdam Albizia Blossom ataupun British ya Bu ya Oh Britannia bisa menghubungin ibu en nanti nomornya ada di deskripsi video kalian klik aja nanti terhubung langsung dengan Buen kalian tanya-tanya atau mau janjian untuk survei nah nanti Buen siap bantu Insya Allah akan didampingi dan dilayani sampai dengan akad kredit Oke eh saya rasa itu aja cukup sampai ketemu dengan video-video Bang Didai berikutnya jangan lupa berikan komen yang positif like serta subscribe ya atau barangkali ini video ini bermanfaat buat orang lain silahkan di-share ke teman-teman barangkali ada yang mau punya rumah di kota sutra Oke Buen terima kasih atas waktunya ya Oke ada yang berjodoh nanti kita bisa di sini kita bisa ketemu lagi Oke Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Bapak Makasih ya abone ol abone ol Terima kasih.